Halo sahabat petani sawit Indonesia, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tumpang sari antara tanaman pisang dengan tanaman kelapa sawit. Kira-kira jenis pisang apakah yang bagus serta usia tanam yang bagus antara tanaman pisang dengan tanaman sawit. Akan tetapi seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, bagi yang tidak di subscribe juga tidak apa-apa. Semoga pada pembahasan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi pada dasarnya tumpang sari antara tanaman pisang dengan tanaman sawit itu bisa saja dilakukan. Dengan catatan, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, usia tanam. Nah, jika kita ingin menumpang sarikan antara tanaman sawit dengan tanaman pisang, maka yang paling penting untuk diperhatikan yaitu usia tanam. Dimana sawit ini dia sudah berproduksi, kalau terawat itu sekitar 3 tahun ya. Jadi kalau sudah di atas 3 tahun, maka besar kemungkinan tumpang sari itu tidak akan bagus lagi, karena pohon sawitnya juga sudah besar, pelepahnya sudah panjang. Begitupun akarnya sudah menjalar kemana-mana. Sehingga hasilnya tidak bagus ya untuk tanaman tumpang sarinya. Jadi untuk usia tanamnya sendiri, menurut saya ketika sawitnya ditanam, maka langsung saja tanam pisangnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti yang ada di depan kita ini. Bagus, bagus ya. Nah, ini sudah berbuah pisangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika sawitnya ditanam, langsung saja ditanam pisangnya. Sehingga nanti hasilnya akan bagus. Sawitnya tidak terganggu juga pertumbuhannya, begitu pun pisangnya pertumbuhannya juga tidak terganggu. Nah ya, saya tunjukkan. Jadi memang kurang lebih seperti inilah. Ini penampakan antara tanaman sawit dengan tanaman pisang yang ditumpang sarikan. Pisangnya subur, sawitnya juga subur. Kurang lebih usia tanamnya antara sawit dengan pisang ini kurang lebih satu tahunnya. Dan pisangnya rata-rata sudah berbuah. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah pisang jenis Cavendish. Kemudian untuk jenis pisang. Untuk jenis pisang ini sebenarnya pisang apa saja bisa kita tumpang sarikan. Selama pohon sawitnya masih di bawah tiga tahun. Kalau sudah di atas tiga tahun, maka berat kemungkinan hasil tumpang sarinya tidak akan bagus. Karena akar sawitnya sudah berjalan kemana-mana. Di usia tanam satu tahun pun, akar sawit ini terkadang sudah berjalan bisa mencapai satu sampai satu meter setengah. Jadi memang benar-benar cepat dia menjalarnya. Sehingga kalau kita menanam pisang di usia sawit yang sudah tiga tahun lebih, maka besar kemungkinan kalau kita mengumpuk pisang, maka yang akan menyerap nutrisinya itu adalah tanaman kelapa sawit. Itulah mengapa saya tidak merekomendasikan tumpang sari jika tanaman sawitnya sudah berusia di atas tiga tahun. Nah, ini sudah berbuah semua ya. Ini sudah mulai berbuah satu ini. Jadi bagi teman-teman yang masih khawatir ya, kira-kira apakah bisa dilakukan tumpang sari? Jawabannya bisa. Tidak akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawitnya juga. Nah, ini sudah berbuah juga. Jadi memang rata-rata sudah berbuah ya. Sudah banyak yang dipanen juga. Seperti inilah penampakannya. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas untuk video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.